Halo, welcome back to my channel Jadi kali ini aku gak Bikin makeup tutorial, tapi lebih ke Beauty haul Yaitu Olive Young Ini gede banget ya kardusnya Jadi kalo yang suka Atau tau Makeup-makeup dan skincare dari Korea Mungkin udah gak asing dengan Olive Young ini, Olive Young ini merupakan Salah satu retail Tempat kita bisa beli Skincare, makeup Cimacemilan Sampai obat-obatan Kalo di Indonesia tuh kayak Watson atau Guardian Gitu kali ya Cuma ini aku belinya Online gitu, shipping langsung Dari Koreanya Karena kan yang gak memungkinkan juga ya Kita ke Korea gitu Jangan kan ke Korea, maksudnya Aku aja kayak keluar kota aja tuh belum berani Keluar kota tuh masih jarang Nah jadi aku iseng-sengaja Mesen dari situ Dan ya emang aku pernah pengalaman juga sih Waktu kemana ke Korea kan emang Pasti ke Olive Young ya Dan banyak banget sih produk-produknya gitu Di segala daerah Tuh pasti ada Olive Youngnya gitu ya Dan beda-beda Besar dan kecilnya Masalah Lengkap atau enggaknya Nah ini sih kalo di Olive Young di website-nya ini Kalo menurut aku sih gak terlalu Lengkap banget Cuma lumayan lah untuk kalian yang Nyari-nyari produk yang emang Sulit kalian temuin Di e-commerce Indonesia gitu ya Emang di e-commerce Indonesia banyak sih Maksudnya yang udah ready stock Brand-brand dari Korea yang Mungkin jarang terdengar gitu ya Atau misalnya buka pre-order Cuma ada beberapa yang emang Sulit didapatkan Atau memang harganya mahal Jadi aku Coba Membandingkan Dengan si Olive Young Website globalnya ini Nah ini Aku random aja Ngasih Liat barangnya Sebenernya aku Mesen udah dua kali Nah yang gede ini nih Kardus dari yang Sekitar dua minggu lalu Aku pesen Terus ada juga aku Hampir dua bulan yang lalu Juga udah mesen gitu ya Jadi aku satuin aja sekalian Dan memang Ini tuh Kalo belanja di atas 60 dolar itu Kan dia pake dolar ya Itu dia Free ongkir Tapi tetep ada Kayak Biaya cukainya gitu loh Kalo misalnya Kita ngerima barangnya Nanti kita tetep Harus bayar biaya cukainya gitu Jadi saran aku Kalo misalnya kalian mau Belanja Ke Olive Young Global ini Websitenya Belilah emang yang barang-barang Yang sulit kalian dapatkan Di Indonesia Atau yang memang Kalo bisa pun didapat Di Indonesia Di e-commerce itu Harganya lebih mahal Kayak gitu Nah ini Ada banyak banget Ya Jadi yang pertama ini ada Kologram Tok Eyeshadow Palette Dia yang warna Pink Rush Ini Adalah bekas Dari Slotip Yang Pada suatu aku beli Dia ternyata buy one get one dong Aku kaget banget Karena aku beli ini tuh Dari Harga 27 dolar Harga aslinya Harga aslinya Diskon cuma Nggak nyampe 5 dolar Ini aku Nyantumin harganya tuh Pada saat aku beli ya Nah Dan ini Kologram Tok ini adalah Brand Korea yang Brand ambasadornya itu Eyeswan Nah warnanya kayak gini Ada pink Peach gitu Coba di swatch ya Beberapa warnanya Ini yang pink Terus yang peach Ini ada juga yang Gliternya sama matte Tuh Bagus kan Lumayan banget Dengan harga yang sangat murah Terus dapet dua lagi Kotaknya sih plastik biasa gitu Pink Terus ininya kayak Ada Butek gitu Lalu yang kedua ada Agnes Moisture Cream Jadi sebenernya nih Apa sih Bedanya dengan Agnes yang di Indonesia Nggak tau juga sih Kayaknya Kalau ini saya emang Nggak ada di Indonesia ya Ini tadi sebenernya Ada kotaknya Cuma Kayaknya aku buang Karena Ya makan tempat aja sih Kalau misalnya aku taruh Di dalam aci gitu Apa namanya Kayak lebih Bagus aja sih Kandungan-kandungannya gitu ya Di Indonesia Sebenernya kayak ada deh Moisturizer-nya Aku lupa Tapi bentuknya nggak kayak begini Terus ini Teksturnya Kayak gel gitu Ini dia Ini dia kayak gel Gel semi butuk gitu Dan dipakainya Nyerepnya Cepet Sebenernya ini Kenapa aku beli ini Karena Pada saat kemarin aku Ke Olive yang Langsung di Korea Aku juga beli ini Dan kayak Nggak abis-abis gitu loh Lama banget abisnya Aku pake ini Pada saat muka aku Lagi bermasalah Karena dia tuh Mengandung Alaska Glacier Water Gitu Biar Wajah jadi lebih segar Terus Ada Aloe Vera juga Ada Tea Tree Ada Sika-nya Dan Niacinamide Atau vitamin B3 Yang Semua bahan-bahan itu tuh Untuk Mencerahkan wajah Terus juga Untuk menenangkan wajah Ini pokoknya Kalo misalnya Lagi jerawatan Terus pake ini tuh Enak banget lah Dipakenya Bikin adem gitu loh Bisa dipake Untuk pagi Maupun malam Dan Nggak Berat gitu Dipakenya Dan ini yang aku beli Di Korea Ini udah rada kotor Terus udah tinggal dikit Tutup Ininya juga udah hilang Makanya aku Nyetok lagi Lalu ini aku beli Cushion Dari Simunara Eh Suanikoko Suanikoko Jadi ternyata dia tuh Adalah Winner Number one Dari Get It Beauty Versi Cushion Compact Jadi kalo kalian yang suka Nonton Acara kecantikan Dari Korea Selatan Itu Get It Beauty Terkenal banget Suka ada blind test Dan ini nomor satu Cushion nomor satu Suanikoko ini Dia memang terkenal Cushionnya Dia seperti Ada skincare-nya juga Dia mengandung Mineral water Sika Dan green tea Ini aku coba buka aja Ini harganya 21 dolar Tapi worth it banget Ini dia Dapet Cushionnya Terus ini kayaknya Reveal-nya sama Dapet Puff-nya Cuma sayangnya dia cuma Ada Kayak Satu warna Dua warna gitu Warnanya Pink Dan yellow Dia 21 Padahal sebenernya Biasa pake 23 Terus kayak Yaudahlah ya Bentar Biasa suka aku Campur lagi Ini kayak gini Puff-nya biasa Kayak gitu Lembut banget Tapi aku gak berani Buka dulu ya Ini lucu banget Ih Lucu banget ininya Apa sih kayak Kertas pemisahnya gitu Terus ini juga Apa case-nya Gambar burger Lalu selanjutnya Ini ada Singulnara Jeju Sparkling Di Puter Pet Dia tuh kayak Pet Toner gitu Yang Kapas-kapas gitu loh Yang satuan Isinya 60 Dan si Singulnara Ini merupakan Brand kayaknya sih Keluaran dari Olive Young sih Soalnya kalo dari Websitenya ini Gak keliatan gak sih Ini adalah Website Olive Young gitu Dia mengandung Lemon Periklipir Camellia Red Flower Honey Dan Sparkling Hot Spring Water gitu Jadi fungsinya bisa untuk Pilling Pilling yang lembut gitu lah Yang bisa dipake Sehari-hari Dan ini isinya 60 Pet Dengan harga 14 dolar Jadi lumayan Hemat lah ya Selanjutnya Ada GM Solution Ini H9 Hyaluronic Ampule Cleansing Water Ini kemasan Gede banget 500ml Dan kayaknya ini Brandnya Brand dari Jepang Soalnya ini Tulisannya Jepang Dan dia bang Ngandung 9 layer Hyaluronic acid Jadi Kadang-kadang Kalo kita habis pake Micellar Water Itu kan kayak Kering banget ya Muka Mungkin kalo pake ini Gak akan kering Karena mengandung Hyaluronic acid Aku belum coba juga sih Cuma ini Menarik aja lah Jadi tuh Cukup Ditempelin kapasnya disini Diteken nanti Keluar sendiri Airnya dari sini ya Jadi gak harus kita tuangin Seperti ini gitu Gak beras Harganya 9 dolar Nah jadi beberapa Ada yang udah Aku cobain ada yang belum ya Jadi Ya nanti Kalo misalnya Udah ada yang aku coba Karena aku update Terus ada Mediheal Dispatch liquid spot Nah ini sebenernya Dia tuh fungsinya Kayak untuk menenangkan jerawat Ini ya Botolnya kayak gini Terus kayak ada Sepat Kayak ada sepatulanya gitu Di Dalamnya Jadi kalo misalnya Kalian tau kan kayak Acne patch gitu Yang kayak stiker-stiker gitu Yang ditempelin Untuk Supaya nutupin jerawat gitu Yang agak bening Nah ini sebenernya Fungsinya seperti itu Tapi ini bentuknya cair Jadi kalo kalian misalnya Mau dipake di bawah makeup Nih bisa Dia tuh mengandung Houtunia Aduh ini susah banget Saya nyebutin Houtunia Cordata Terus Camellia Lotus Leaf Sika Tea Tree Leaf Oil Dan Salic-salic Acid Nah abis dipake ini Diemin dulu sebentar Supaya agak kering Baru bisa kita pake makeup Jadi ketutupan gitu loh sih Jerawat kita Dan sekaligus Menenangkan juga Jadi karena aku belum Pergi-pergi Kemana-mana Jadi belum aku pake juga sih Mau dipake kemana juga Kalo dipake untuk malam Hari kayaknya Rada sayang Ini ada Etude Sebum Soak Tizon Base Harganya 10 dolar Ini sebenernya agak Sulit sih Waktu itu aku pernah Cari-cari di E-commerce di Indonesia Emang agak susah Nyari yang ini Banyakan yang jual tuh Ini tuh pake Apa namanya Serinya tuh ada Bedaknya ada primernya juga Tapi aku lebih miliknya ini Karena ini bentuknya Kayak cair gitu Dia mengandung Heutoneo Cordata Witch Hazel Yang Witch Hazel itu kan Fungsinya untuk Mengontrol sebumnya Dan Tea Tree Oil Untuk menenangkan kulit Yang misalnya lagi berjerawat Ini bentuknya kayak gini Ada Kayak ada Sepuli aplikatornya gitu Terus Cair gini Nah cara pakenya Ini sebenernya Udah pernah aku pake Waktu kemarin Aku Acara nikahan Sepupu aku Ini cepet banget Nyerapnya Ini tuh dipake Sebelum pake primer gitu Dipake di daerah yang Gampang banget berminyak Terus di Apa ya Ditap-tap gitu Sampai dia nyerap Dan ini tuh ya Sesuai namanya dia Fungsinya untuk Menyerap sebum Jadi Gak keluar Banyak banget Gitu ya Menahan Apa namanya Si sebumnya Supaya Gak Berlebihan lah gitu Apalagi kalo Pake makeup kan Biasanya gampang banget Yang mukanya berminyak Itu kan keluar sebumnya Ini Bisa banget Nahan si minyak Dan sebum itu Kalo ini Yang Medihill Masih seri yang Dispatch tadi Tapi ini lebih ke Biodressing Spot kitnya Ini yang Stickernya gitu Yang bisa Aku bilang bisa dipake Malam hari Isinya ada Berapa nih 80 pieces Banyak banget kan Dengan harga 4 dolar Dan ternyata Ini dia ada Dua macam gitu Aku udah pake juga sih Dia ada yang Spot control Sama Trouble EX Nah kalo yang aku baca Dari sini Kalo yang Perhatiin disini Kayak Yang Trouble EX Itu untuk yang Dipake di jerawat Yang udah mulai Aktif Yang ada Apa isinya Gitu loh Ada matanya Sedangkan kalo yang Spot control ini Untuk yang Jerawat yang masih Merah gitu loh Masih Apa ya Agak meradang gitu Tapi belum ada isinya Warnanya sih hampir sama sih Cuma yang Trouble EX ini Agak lebih kuning Dan ini dipakenya Enak gitu Jadi Gimana ya Kalo udah nempel tuh Nempel banget gitu loh Gak gampang lepas Dan warnanya transparan Itu bening gitu loh Lalu selanjutnya Ada Lalu ini Masker Dari E-Bip Ada 3 macem Aku belinya Nah yang pertama ini E-Bip Gummy sheet mask Heartleaf Harganya aku beli Lagi di sekitar 2 dolar Ya sebenernya Lumayan mahal juga sih Cuma pas aku cari Di E-commerce di Indonesia juga Harganya Rata-rata Di atas 35 ribu Jadi Ya best deal banget Dengan harga 2 dolar Dia tuh mengandung Heartleaf Si Bokton Dan Pioneer Roots Yang Kalo kata Apa namanya Youtuber-youtuber Beauty-youtuber Terutama Yang dari Korea Ini tuh Banyak di-rave banget Sama mereka gitu ya Fungsinya tuh Bisa untuk menenangkan kulit Dan enak banget Kata dipakainya Makanya aku penasaran beli Begitu pula Dengan yang ini Ini harganya lebih mahal sih Harganya Lagi di sekitar aja 4 dolar Ini ada yang Cream coating mask Nya itu ada yang Cooling Sama Ada yang Tone Up Kalo yang Tone Up itu Dia Mengandungnya Cinemite Cica Citrus Oil Dan T3 Jadi Fungsinya tuh Kayak mencerahkan gitu Terus kalo yang Cooling ini Dia mengandung Cica T3 Lavender Oil Which Hazel Which Hazel Hyatonia Cordata Yang lebih kayak Menenangkan kulit Gitu lah Katanya sih bedanya Yang ini tuh Kayak lebih Satu sisinya tuh Yang Luarnya tuh Kering yang Dalamnya tuh Ya itu yang ada Cream masknya Ini jadi Gak akan Berevaporasi Bahasa Biologinya Bener gak sih Gak tau juga sih ya Kayak gitu deh Biar Lebih cepet aja Nyerepennya gitu Gak Membuang-buang Si produknya Kayak harganya Lebih mahal Dan materialnya Kayak lebih bagus Kayak ini banyak yang Ngeret banget sih Albit ini Eh Ada yang Engah gak sih Aku tuh pake Si Apa Sweetshirt Hoodie ini tuh Karena aku Ngeliat Dipake Sama kontestan Dari Island Tapi kalo yang Ngikutin Island Mungkin akan Engah Bahwa Ada Kayak Apa sih Seragam Dari kontestannya tuh Kayak Hoodie ini Sebenernya hoodie Gitu di belakangnya Yang Warnanya tuh Kayak begini Abu-abu Tie-dye gitu Jadi aku tuh Baru-baru nyari Kayak niat gitu loh Karena aku suka banget Island Aku tuh ngikutin Island Sampai sekarang Enhypen Mau debut Semoga debutnya Sudah sukses Aku akan mendukung Nah balik lagi ke Bukan skincare sih Ini lebih ke makeup Gitu ya Sebenernya gak banyak Beli makeup juga sih Kebanyakan skincare Ini salah satunya juga Primer Dari Kode glow color Yang Peach And peach blank primer Harganya 22 dollar Sebenernya ini Isinya tuh dia Ada yang 30 milinya Sama bonusnya tuh Yang 10 mili Ini warnanya pink gini Terus Nah gitu ada SPF 50 nya Nih aku coba keluarin Nah dia Dia warnanya agak peach gini Jadi kalo dipake itu Dia bisa Membuat kulit tuh Tonnya tuh Jadi lebih cerah Dan Apa ya Ya sebagai primer juga sih Jadi memuluskan Wajah juga Dan aku udah sempet Maka ini sekali Ini termasuk primer Yang menurut aku agak tricky Jadi makanya Yang banyak-banyak lah ya Terutama yang wajahnya berminyak Karena pertama Kalo kebanyakan dipakenya Akan keliatan banget Kayak dempul Terus jadi kayak Nge-build Apa ya Nge-patchy gitu loh Dipakenya Apa namanya Setelahnya gitu ya Kalo misalnya pakenya Terus pake foundation Itu bakal patching Kayak gak nyatu gitu Dipakenya secukupnya aja Tapi kalo misalnya emang bener Dipake Dengan Sangat baik Ini akan bagus sih Bikin wajah keliatan cerah Dan pori-pori Lumayan tersamarkan Lalu ini ada Isoy Bulgarian Rose Blemish Care Serum Ini aku beli harganya 28 dolar Lagi diskon ya Ini dia Salah satu Apa namanya Serum yang Famous banget Pokoknya Beberapa tahun Setahun Dua tahun apa ya Jadi yang Nomor satu Di Olive yang di Korea Gitu Dalam segi penjualannya Karena emang banyak banget Ini aku beli ini karena Banyak banget beauty youtuber Korea Yang ngeret Produk ini dia Itu serum yang Untuk anti-aging Sekaligus bisa memudarkan Kayak bekas jerawat gitu Karena dia mengandung Bulgarian Rose Oil Terus juga mengandung Willow Bark Yang fungsinya untuk Kayak Regenerasi kulit gitu lah Kayak peeling gitu Dan mengandung Sentella Asiatica juga Isinya 20 mili sih Emang dikit Dan harganya lumayan mahal Tapi mudah-mudahan worth it Worth to buy Karena Ya sesuai dengan Review orang banyak kan Ini tuh Bagus lah Produknya gitu ya Terus ada juga bonus Ada bonus creamnya juga nih 4 mili Ini pas aku order itu Dapet bonus yang 5 mili Jadi lumayan banget Dan dia tuh teksturnya kayak Cair gitu sih Cair bening gitu sih Kalau misalnya aku Neliat di reviewnya Aku belum Berani buka ya Soalnya masih banyak Serum yang aku pake Jadi dia pada mau bazir Masih aku simpen Dan ini ada All Natural Hoytunia Core Data Seat Mask Sebenernya ini aku juga Agak asing sih Sama brandnya Cuma ternyata dia Banyak Memenangkan penghargaan Gitu ya Kayaknya termasuk Yang best selling juga Di Olive Young Ini isinya 5 Terus pada saat aku beli Cuma 10 Kayaknya gak nyampe 10 dolar deh Seinget aku Apa cuma 5 dolar ya Iya cuma 5 dolar aku beli ini Ini satunya tuh kayak Cuma 1 dolar gitu Dan ini isinya 5 Dia mengandung All Natural Core Data Yang fungsinya untuk Apa ya Menenangkan kulit gitu ya Terutama kulit yang Lagi sensitif Dan lagi berjerawat Terus ada Sintilacitica Nya juga ada Sodium Hyaluronate Pas banget lah Gitu bener Ini tuh Untuk menenangkan banget Dia aku belum Nyoba sama sekali Nanti Aku coba Dan akan aku review Selanjutnya Kalau memang bagus Lalu ada Bring Green Tea Tree Toner Ini gede banget 500ml Alias 1,5 liter Ini sih sebenernya Udah aku pake Dia mengandung Tea Tree Sika Panthenol Dan gak mengandung alkohol Makanya ini bisa banget Bisa Apa ya Jadi Face Spray gitu loh Kayak gitu Karena gak bikin Muka kering Terus ini emang Tipenya yang cair banget Tuh Cair gitu Wanginya wangi Tea Tree banget ya Agak Ya mungkin Kalo kalian yang gak suka Produk Skincare yang ada Wangi-wanginya Mungkin akan Nah ini Menusuk Cukup menusuk Wanginya Tapi fungsinya emang bagus sih Buat yang muka yang berjerawat Karena kan Tea Tree kan untuk menanangkan Berjerawat ya Dan juga Kalo Walaupun ini gak mengandung alkohol Aku udah nyoba ini Udah cukup bisa membersihkan Sisa Apa ya Kalo aku bersihin muka Pake Facial foam Kan aku tetap harus pake toner Tapi pake ini tuh Lumayan bisa Ngebersihin residunya Dan terus Kalo aku Pake juga Sebagai infuse mask Yaitu kayak pake Mask yang tablet itu Di tetes yang ini Sampai Itu jadi seat mask Gitu loh Ini enak banget dipakenya Apalagi kalo dimasukin dulu Kedalam kulkas Terus Ini ada Simul Nara lagi Tapi ini untuk badan Simul Nara Tea Tree Trouble Care Body Wash Harganya 9,4 dolar Ini isinya Setengah liter juga 500 ml Dia mengandung Tea Tree Salicylic Acid Dan pH-nya rendah Jadi karena Sekarang kan Walaupun suka hujan Tetep aja panas kan Cuaca gitu ya Dan aku tuh Walaupun Gak kemana-mana Di rumah aja tuh Sering banget Apa Keringetan gitu Karena aku kalo siang itu Jangan banget pake AC ya Yang untuk menghemat listrik Intinya sih Nah Terus Lama-lama karena panas gini Pengungku tuh Suka berjerawat gitu loh Aduh sebel banget sih kalo itu Nah Makanya aku butuh Pembersih Badan Sabun badan Yang bisa Nyalangin Jerawat Dan ini karena Kandungannya bagus Itu tadi Menung Titir Salicylic Acid Dan pH rendah ini juga Pastinya Bikin Fungsinya tuh Bikin kulit tuh Jadi kayak gak kering gitu Setelah pemakaiannya Aku mau nyoba Menung-menungan enak Karena Kayaknya aku belum Menunggu sabun Manda yang Bada-bada bisa Nyalangin Atau Paling gak Mengurangi lah Jerawat Di punggung aku Kalo misalnya Emang lagi Radang banget Dan terakhir ini Fudia What's Wrong Help Aciclear Body Mist Ini sebenernya kayak Body Mist Tapi untuk Ke daerah-daerah Yang Berjerawat ini ada Back spray Jadi bisa buat Back acne gitu Tadi Aku sih niatnya pengen Beli ini untuk Bisa gak ya untuk Nyalangin bekas jerawatnya gitu Karena ini mengandung Tamono oil Salik-salik acid Tamono oil itu Fungsinya untuk Apa ya Anti Inflamatory Dan bisa Menyembuhkan luka lah Atau bakas jerawat gitu Terus ada salik-salik acid juga Bergamot oil itu Anti Bakteria Terus ada Sika-nya juga Anti Sebum Ya Aku udah pernah nyoba sih Nyemprotin Dan ini Semprotannya kenceng banget Sumpah kayak Tau gak sih Kayak selang Air Apa sih Keran yang Di taman gitu Loh yang Gitu Nih coba ya Tuh Keliatan gak sih Lumayan kenceng banget Beruntung ini bukan buat muka ya Kalo buat muka tuh Gila ini kenceng banget Bisa Ya ini dia Urugnya Dan itu tadi semua Aku udah nge-review Ya bersama-sama Bukan yang Nge-review sedikit Apa yang aku beli Walaupun belum semua Aku pake Dari Olive Young Ya itu tadi Saran aku sih Kalo emang mau beli Belinya produk-produknya Emang susah ditemuin Di Indonesia Gitu ya Karena Lumayan banyak juga Makeup-makeupnya Juga ada sih Sampai Apa Bodycare Vitamin-vitamin Gitu ada Di sana Dan semoga Berguna buat kalian yang Pengen Belanja-belanja Skincare gitu Atau make up Karena walaupun sekarang Gak kemana-mana Tapi Pasti mungkin kalian akan tetep Ngerawat Wajah dan badan kan Oke itu aja Nanti akan Kalo ada perkembangan Aku review lagi Produknya bagus atau enggak Oke bye Bye